Intro 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 Aduh kapan punya kolam segede gini, lihat dong bagus banget ya kolamnya, lihat dong ini bisa buat berenang kali ya guys, jadi kembali lagi di channel Derya Aldarian, jadi gua lagi di salah satu peternak ikan maskoki di daerah Tangerang Selatan di Ciputan, ini bersama co-trainer, jalan jauh-jauh kok, dari RR Goldfish, ya betul ya RR Goldfish, tadi gua udah keliling disini tuh banyak banget kolam-kolamnya, terus indukan-indukan, apa kualitas-kualitas kokinya juga gila-gila banget, jadi kita langsung aja kok, boleh, kita kesini nih, ini udah ada yang disortir nih guys, yang tuh, lihat tuh, mantep gak tuh, gila tuh, ini hasil anakan sini, semua, semua disini semua ya, kita disini kan memang berit sendiri, berit sendiri sini ya, ini semua tuh rancu nih ya, rancu ya, rancu ya, rancu RW, RW, ini kualitasnya kalau kayak gini tuh udah dibilang kualitas seperti apa, apa ke kualitas, menengah ke atas lah, jadi apa, kita tuh kan ada istilahnya, fancy rapi ya Deryl ya, jadi dia tuh sebenernya, kalau kita bicara ke ranah kontes, itu biasanya, kalau bicara minus itu udah minor sih, maksudnya minus-minusnya tuh minor, cuma sedikit, cuman, dari minus-minus yang cuman sedikit-sedikit itu, kan kita tetep kalau untuk ke customer itu membedakan, tetep mana yang shockless, mana yang gak shockless lah gitu, cuman, kalau di saya, memang ada bagian-bagian timnya juga di family sebenernya, cuman kebetulan saya disini memang megang untuk fancy rapi sama shocklessnya, sebenernya di bawah kualitas ini pun ada, tapi ada pegangan dari seller yang lain lagi lah gitu, cuman kalau yang disini, itu memang udah sortirannya sebenernya udah mirip, seperti shockless ya, sebenernya, sebenernya kalau dilihat juga, ya udah kualitasnya udah kayak show ya, cuman, cuman kalau misalkan memang di detailing secara lebih detail, ya memang ada minus-minus yang sebenernya akhirnya dia tidak bisa disebut shock quality gitu, oke, dan berarti di RR Goldfish sendiri, berarti emang spesialitynya ke kelas yang mengenang ke atas sampai ke kualitas kontes ya, betul, jadi sebenernya kan basic RR Goldfish itu di dalam perusahaan ini tuh di JKL Farm, itu sebenernya kan RR Goldfish itu seller di JKL Farm, jadi basic-nya ini kan farm-nya kan JKL Farm, JKL Farm di dalamnya ada RR Goldfish, ada Gani Goldfish, nah RR Goldfish-nya itu yang pegang kualitasnya yang menengah ke atas gitu, nah nanti untuk yang buat biasa beli, apa, bukan pasar juga, jadi kalau untuk reseller yang nanti buat jual lagi, yang memang pengambilannya 10, minimal 10 ekor, 20 ekor, itu nanti ada partayan betul, itu ada seller lainnya lagi, berarti namanya bukan di RR Goldfish, jadi ada divisi masing-masing lah, berarti kayak ini ya, udah kayak perusahaan ya, memang memang udah perusahaan gitu, berarti kayak ada anakan-anakannya gitu ya, iya, itu yang masing-masing lah, nah kita ke sebelah sini nih, nih guys ini ada anakan-anakannya juga, apa hasil dari si RR Goldfish sih, ini nggak beda jauh, maksudnya sebelah 12 sama yang sebelahnya lah gitu, ini rancu pure kan, sebetulnya apa, udah hybrid, kalau kayak gini sih? kalau kita basicnya sebut ini hybrid, jadi sebenarnya dia mirip, ada bufalonya juga, tetap punya moncong wen sama funtan kan, tapi kalau hybrid itu pipinya tuh lebih tembem, lebih lebat gitu pipinya, iya ini sih kategorinya, ini ada yang tembem-tembem nih, soalnya kalau customer-customer juga makin kesini-makin kesini juga lebih suka, maksudnya bukan aku langsung menjudge ya, tapi secara pasar yang memang aku jual, ya memang rata-rata semua lebih suka hybrid, karena kalau hybrid itu cenderung itu bodinya lebih bulky-bulky gitu, kalau bufalo dia badannya agak ramping lah gitu, lebih banyak-banyak ya? makanya kenapa sudah di cross sama hybrid gitu, biar badannya lebih gendut-gendut lah gitu, nah ini guys, sini deh, ini gue melihat ada salah satu yang gue favorit banget nih, ini yang bantet banget nih, itu lucu banget, kayak bisa dibilang itu short body ya? itu sebenarnya dalam peranakan, pasti ada yang panjang, ada yang sedeng, ada yang pendek, itu pasti keluar aja di setiap peranakan, karena pasti nggak mungkin ada yang sama gitu, ini nanti ada indukannya nggak? indukannya nanti ada, kita habis dari sini nanti aku tunjukin kurang lebihnya indukannya seperti apa, oke, kita kesini nih guys, ini mulai yang gede-gede nih guys, ini mantep banget nih, ini ada oranda ya? ya ini oranda, ini beda jenis lagi, ini sekarang oranda, yang ini nih oranda nih guys, dia ekornya mewah dan berdorsal, tapi kalau misalnya ada juga yang hybrid ya, oranda sama rancu ya? kalau oranda sih kita nggak sebut hybrid, dia cuma paling beda di typical jambul, enggak, di typical jambul aja, jadi ada yang sebutnya cherry head, jadi palanya tuh cuma kayak cherry gitu loh, di atas, nah nanti ada yang secara, polos ya? bukan polos, dia kayak helm lah maksudnya, bulat semua, full gitu, oke, tapi kalau kayak gini sebutannya tuh kayak calico ya? ini calico, ini kita sebut memang calico, kalau yang tadi kan RW, kalau misalkan oranda RW ya oranda, tapi warnanya, kayak tadi, warna putih, kalau ini masuknya oranda calico, nah yang ini rancu-rancu ini lucu banget, nah ini sebenernya, ini juga anakan kita sendiri, ini juga anak asli produk sendiri, cuman kalau yang tadi dilihat di sana, itu kan masih baby-baby, nah kalau yang di sini, contoh dari beberapa anakan, yang size-nya memang sudah masuknya ke senior up, kalau ini kan udah senior nih masuknya, jadi ini contoh-contoh anakan di farm kita, yang size-nya udah jauh lebih besar dari yang baby-baby lah gitu, kalau yang ini apa sih namanya tadi? kalau itu kirin, oh kirin, dia base-nya blue, kalau kalico itu kan seperti ini kan, ini kita sebutnya kan kalico, karena kan dia hitam-hitamnya tuh, lebih dominan lah gitu, kalau misalnya ke kirin itu kan dia dominannya, blue base-nya itu, diadilkan kalau biru-biru tuh, oh iya, kelihatan tuh agak-agak, biru-biru, sisiknya mulai agak biru-biru ya, cantik sih, bagus banget ini, gila, nah kalau yang ini juga sebenernya, peranakan dari kalico juga, nah cuman ijo dari kalico atau, jadi kalico atau RW, kalico atau RW itu ngasih anak-anakan, pasti ada aja yang warna ijo Daryl, nah cuman kalau misalkan ijo dari RW, itu biasanya kan dia nanti mutasi, entah dia mutasinya ke putih, entah dia mutasinya ke merah, atau dia ke merah putih, tapi kalau misalkan ijo dari kalico, biasanya dia makin black, makin hitam, makin hitam, dia bukan black murni, tapi memang dari kalico, tapi black juga gitu, tapi blacknya black dari kalico, gitu, gila, gila ini, istimewa banget guys, dan ini, kalau tak menarik, Om Renner ini juga juri guys, juri di Rigolfis nih, udah asuh lah pokoknya, sama-sama masih belajar lah, nah kita sini nih, Om, ini itu kolam, sebutannya kolam apa ini? ini sebutnya kolam pembesaran, pembesaran, jadi, karena kan setiap customer itu kan beda-beda dari real, maksudnya ada yang suka ikan baby, ada yang suka yang langsung yang sedang, ada juga yang suka yang gede gitu, jadi, kita udah ngeplot-ngeplot ini, maksudnya, kuota yang buat di baby, kita udah punya kolamnya sendiri, itu nanti buat customer-customer yang memang cari ikan-ikan baby, nah nanti kalau customer ada yang pengennya size-nya di atas ini, aku ngambilnya dari line ini, jadi ini udah ikan-ikan yang masukin udah ke junior lah, tapi kualitas-kualitasnya sama aja, cuman size-nya lebih gede aja, gitu, berarti emang ini sih ya, banyak orang yang suka progress lah ya, ada juga yang udah jadi, suka yang udah jadi gitu, sama kalau yang ini juga ya? ini juga sama, cuman, kalau di farm itu, kan yang aku bilang tadi, sama sebenernya dari pemisahan grade, jadi dari yang baby-baby itu kan, memang kita udah, udah pisahin, mana yang kualitasnya fancy rapi, mana yang show class, mana yang fancy biasa, maksudnya disitu kan, membedakan antara kualitas, dan harga juga Daryl, jadi kalau misalkan memang carinya, memang mungkin yang size-nya, agak besar, atau nggak terlalu ini, tapi harganya nggak semahal yang, kualitas atas kan, nah ini juga kolamnya, untuk yang fancy-fancy biasa juga ada, gitu, cantik-cantik banget nih guys, jadi bukannya, bukannya semua rata di farm kita, atau di seller-seller kita, spesialis memang mahal semua nggak, di farm pun ada, kolam-kolam masing-masingnya gitu, jadi berarti emang udah terini ya, maksudnya, ini khusus apa, grade-grade mana, jadi udah, jadi kalau misalkan orang tanya, om, kalau misalkan ada yang lebih bagus dari yang, ini ada nggak, ya kita ke kolam-kolam yang lebih bagusnya, gitu aja, betulnya, nah, ini saya perhatiin, ini pakai, apa sebutannya, kayak masyur-masyur ini guys, lihat ya, itu apakah emang, kalau untuk koki itu, sendiri, bagusan yang masyur-masyur begini, apa yang filter biasa bagus? sebenernya sih, filter biasa juga nggak apa-apa Daryl, cuman sekarang ini kan emang, ya udah, udah, kita bisa tau lah ya, di dunia golfis, hampir semua, groomer-grooming, apa, groomer-groomer, grooming di rumah tuh rata-rata, dia udah pakai masyur-masyur semua, alasannya tuh sebenernya banyak, tapi kalau misalkan, aku ngejelasin dari sisi, aku pakai sendiri itu kenapa, kalau masyur itu sebenernya, dia oksigennya tuh banyak Daryl, jadi kan dia, ketika dia, naik ke atas, dia turun ke bawah, itu dia kan ngasilin, bubble-bubble itu, oksigen-oksigen itu, nah dia tuh, karena oksigennya banyak, ikan-ikan di dalamnya pun, seger lah, gitu, berarti mempengaruhi kualitas ikan juga, nah, kedua, ketika kita pakai masyur-masyur ini, berarti kan pompanya juga nggak bisa kekecilan juga, iya, harus kencang ya? iya, ketika kita pakai pompa yang lebih besar, atau memang tenaganya, besar lah gitu ya, kalau kita nggak pakai sistem mushroom ini, pasti harus di, bakalan kencang ya? itu bakal kencang, jadi misalkan contoh, aku jelasin buat teman-teman yang mungkin kurang paham maksudku, kita contoh, kita nggak pakai mushroom nih, kita pakainya modelnya waterfall, waterfall itu seperti kayak koi, dia yang kayak model air terjun tuh, yang langsung kayak gitu, maksudnya kalau untuk ke koi, itu nggak masalah, karena kan memang dia nggak ada, dorsal ya, maksudnya, mungkin kalau di, kalau di koki itu yang mungkin masih bisa, masih bisa pakai yang model-model gigi itu, mungkin rancu lah, tapi aku juga nggak terlalu rekomen, karena kan koki itu memang, aku lihat dia, dia agak stres kalau, kalau arusnya kencang itu jadi, dia malah bisa kayak, mau makan, mau makan jadi nggak enak, maksudnya mau berenangnya juga kayak, susah gitu, kayak jadi susah gitu, jadi sebenarnya dia ketolong, karena pompanya butuh yang besar di mushroom, dengan bantuan mushroom ini, sebenarnya mengurangi, arus di dalam, makanya kan dia bisa lihat, ini kan pompanya kan nggak, nggak kecil dari ini, tapi kan di dalamnya ikannya kan santai tuh, maksudnya kan diem tuh, kayak nggak ada arus ya, nggak ada arus gitu, jadi emang, karena emang fakta menarik, goldfish tuh, kalau arus kencang juga susah berenang, kadang suka kebalik-balik gitu, kasihan, begitu sebenarnya alasannya, nah kalau ini apa nih bang, ini bisa, bisa dilipat ya, nah ini iseng-iseng aja sih ini, nggak apa-apa kalau mau dieting, nah ini iseng-iseng aja, nah kalau ini kok aneh sih benduknya, nah ini juga, ini sih sebenarnya mainan, mainan ini aja sih, mainan divam aja iseng-iseng, jadi, ini sebenarnya dari peranakan ikan tuh, kan kadang suka keluar yang shark gitu sebutannya, nah ini diiniin, karena ada aja customer yang mau gitu, karena emang unik sih bentuknya, jadi dia kayak ikan hiu lah, ada sirip atas gitu, namanya apa? nyebutnya sih shark, cuman kan kita nggak banyak, karena ini kan iseng-iseng aja, dan nggak semua customer suka kan, tapi sebagian customer suka, jadi kita cuman nge-plotin mereka, satu kolam aja lah gitu, maksudnya nyetoknya tuh nggak banyak-banyak, yang unik-unik banget ya, ini lucu banget sih bentuknya, aneh, kayak rancu, tapi punya jambul gitu ya, kalau mau diliput, sini guys, biar kelihatan lebih jelas, kayak ada jambulnya gitu, lucu banget ya, oke ko, kita mungkin, indukan berarti, saya mau lihat indukannya nih, oke guys, kita mau lihat hasil dari, indukan-indukan yang menghasilkan produksi-produksi goldfish, dari JKL goldfish farm, gede-gede banget ya goldfishnya, ini kan kita udah pindah, udah pindah line lagi ini Deryl, yang tadi kan itu udah kolam, apa, selain penjualan, maksudnya itu kan pembesarannya, nah kalau di line yang sebelah sini, ini indukan-indukan ya, ini indukan-indukan ya, nah ini dari awal dari sini juga ada indukan nih, ini indukan, ini jantannya, oh ini jantannya, jadi memang kan kalau kolam itu kan kita pisah, kalau enggak kan dia kawin, asap kawin asap, nanti malah nggak kelihatan ya, nah ini jantan, jadi mau oranda, mau riukin, atau rancu, semua kita kumpulin untuk khusus yang jantan, semua di sini, iya, gila ini kualitasnya, ih merinding guys, itu lah tuh, ini kayak gini-gini nih, tuh, mantep memang kualitasnya nih, nah di sini nih, salah satu indukan ya, kalau ini line betina, oh ini betina, nah cuman ini udah aku angkat, maksudnya buat temen-temen mungkin penasaran, kalau indukannya kira-kira seperti apa sih, nah ini contohnya nih, ini indukannya, mantep banget ya, gila ini cantik banget, ini kaliko ini ya? iya ini sebutnya kaliko, mantep banget ya, jadi emang di sini tuh ter-organizer banget sih, betina dan jantannya dibesain tuh, cantik banget, ih, tuh indukannya, kalau betina tuh emang badannya lebih gemuk ya, iya kalau betina lebih gemuk ya, perut bawahnya lebih turun dia, gila, berarti size yang kayak tadi tuh kok, berarti itu udah bisa masuk ke indukan ya, size indukan? yang size mana? yang tadi kita lihat yang di sana, yang.. kalau yang sana udah bisa buat indukan, yang tadi bareng orang anda, nah dia udah bisa jadi indukan, kalau yang di situ masih belum, oke, cantiknya, biasanya kalau umur indukan tuh berapa? dia paling enak matang di 8 bulan lah, 8 bulan, jadi, apa, dari isi si telurnya juga, udah penuh ya? udah siap, udah gitu, kesiapan kematangan si induknya, maupun telurnya juga lebih siap di, minimal 8 bulan, oke, dan ini berarti, kalau misalkan, ini, lagi pengen ngawinin yang ini, berarti tinggal di, dibisahin ke, di pisahin ke, kolam, ke kawin, nah nanti kita, kalau mau lihat ke kolam kawin itu, nah tapi, catatan juga, kalau buat temen-temen yang nonton, mungkin penasaran, buat dari dalam hal, pemberi dengan segala macam, yang tadi aku bilang, 8 bulan itu untuk betina ya, kalau jantan, dia nggak butuh sampai setua itu, oh jantan mah lebih muda bisa ya? jadi jantan, kira-kira dia umur 5 bulanan, dia udah keluar, garam tuh, di sirip kan, udah ada bintik-bintik putih, terus kita cek, kesiapan spermanya memang udah, siap, dia udah bisa langsung kawin, jadi dia nggak usah sampai setua, betina lah, berarti ciri-cirinya gitu ya, kalau jantan yang udah, emang siap kawin tuh, iya, jadi dia awal tuh pasti, yang udah siap kawin itu, yang paling pertama tuh, dia udah keluar, garam-garamnya dulu, oh itu berarti bukan kayak, apa, white spot gitu kan ya? itu dia garam di sirip, baru menunjukkan dia jantan, nah cuman kalau misalnya, dia udah nongol, garam, bintik-bintik tadi, ternyata dia spermanya, dipencet juga belum, keluar kan, dia belum siap kawin juga, karena kan nggak ada yang bisa ngebuahin, telurnya kan, jadi ketika kita lihat dia udah ada, kita pencet spermanya udah oke, kita bisa langsung pasangin, gitu, kalau betina, ciri-cirinya, apa yang udah langsung, kalau betina, dia udah pasti, di satu ke umur dulu, nah yang kedua, kita pegang kan, perutnya udah lembek, nah perutnya udah lembek, nah biasanya, kalau misalnya ini, kelihatan pantatnya udah merah, tapi nggak setiap kali emang, harus merah, baru ini sih, biasanya dia udah, dari umurnya udah siap, terus kita pegang memang, kurutnya udah lembek, itu udah bisa kita coba, udah bisa kita coba, banyak belajar banget ya, kita di sini ya, oke kita lihat yang, kolam kawin guys, kolam kawin, ya guys, kita lagi di kolam kawin ya, sebetulnya ya, kolam kawin ya, kolam peberindingan, ini tuh, jadi kalau diperhatiin nih ya, kalau diperhatiin nih, udah ada, burayak-burayak ya guys, mungkin mesti, agak di zoom, biar temen-temennya, mungkin, baru kelihatan tuh, kecil tuh, ada kayak, jentik nyamuk, kalau kita goyang-goyangin tuh, banyak yang goyang tuh, nah itu, itu anak-anaknya tuh, baru netes, itu umur berapa kalau misalnya gitu, masih hitungan, hari sih nih Daryl, kalau kayak gini, masih kecil sekali, nanti kalau kamu pengen, ambil, apa, video, apa kan nanti yang, lebih gedenya ada tuh, ada yang, burayak yang udah lu, cuman kita, aku nunjukin, ini line pembreedingan lah gitu, kalau breeding, apa, Koki sendiri, itu emang harus pakai, iya, medianya kalau, kalau kita kan, maksudnya buat breeding itu banyak, ada yang, dari plastik Raffia di, suwir, atau, apa namanya, eceng gondok, segala macem, nah kalau kita di sini tuh, pakai kapu-kapu, pakai kapu-kapu, jadi dia pokoknya, yang memang mengambang, dan, akarnya tuh, banyak lah, betul, karena kan nanti kan, telur-telurnya kan nempel di sana, betul, betul, dan proses kawinnya juga lucu guys, kalau misalnya kalian pernah lihat, itu kayak kejar-kejaran gitu ya, wah betul, kejar-kejaran mereka, lucu banget, bagus tuh, oke kita lihat yang, burayak yang udah lumayan besar ya guys, nih guys, kita melihat, ada di sini, kolam burayak yang udah lumayan besar nih guys, kolam deder, deder namanya, kan tadi kan, di kolam kawin kan, agak kurang kelihatan tuh, nah kira-kira, kalau udah agak gedean sedikit Daryl, nah kira-kira, size-nya segini, segini ya, kita udah pindahin tuh, udah gak di kolam kawin Daryl, karena kan dia mesti berkembang, biar size-nya nambah, segala macem, jadi kolamnya pun, juga harus lebih besar, gitu, karena emang, si Goldfish sendiri, dia kan menciptakan, amonia yang sangat banyak, betul, jadi yang lebih besar, iya, dan itu pun rutin, sekarang kan memang kolam non-filter ya, tapi kan kita setiap 2-3 kali, sehari pasti ganti air, ganti air ya, kalau ukuran segini tuh, umur berapa? ini mungkin baru 3 mingguan kali ya, 3 mingguan ya, mungkin 2-3 minggu lah, belum masuk sebulan, warnanya tuh, belum keluar, belum keluar, masih hitam itu, nanti biasanya, dia mulai masuk ke sebulan up, nah sebulan ke atas, baru kelihatan, dia pecah-pecah warnanya, baru kelihatan yang mana, yang mana gitu ya, betul, dan kira-kira ini, kalau indukan sendiri, satu indukan nih, itu bisa menghasilkan berapa telur kalau bisa? nah itu nggak, itu kita nggak bisa, kita nggak bisa prediksi, yang pasti kalau misalkan dia memang, bagus ya, pasti ribuan lah, ribuan? pasti ribuan, tapi kan yang tadi aku bilang, yang tadi Daryl lihat aja kan, BBB kan itu udah penyortiran kualitas, nah nanti dari ribuan pun, bisa disortir-sortir, dari yang cacatnya udah dibuang, dari yang kualitas yang jeleknya udah dibuang dari awal, pasti nanti penyusutan, akhirnya pada saat nanti mau rilis, itu pasti udah kepangkas-pangkas, dan akhirnya memang yang ditahan, itu memang kualitasnya bagus-bagus, iya bener-bener, dan pasti ada lagi yang mati lah, yang gitu lah, kita nggak tau, suka dukanya, apa, suka dukanya, breeder, pasti semua sama, sama merasakan, kalau disini sendiri, ini satu kolam ini, ini ada berapa indukan? hasil dari berapa indukan? kalau kita harus satu Daryl, oh satu kolam satu indukan? karena kita dari dulu kan, memang admin pun kan, sated, jadi hasil indukan ini, anakannya seperti apa, karena itu nanti bahan evaluasi farm juga, maksudnya, ketika hasilnya udah kurang bagus, berarti indukan ini udah kita nggak bisa, biar nggak tercampur-campur ya? betul, berarti ketauannya ini, indukan yang mana? indukan yang mana ketauan? lain dari mana? betul, kadang kan pada saat dia, udah netes apa, udah nolor aja, paginya gitu kan, itu langsung sama admin di, videoin, ini hari ini, nolor di, kolam A misalnya, nanti kan A, kita udah tau, A pindahnya ke, kolam sini nih, L nih, L1 nih, misalnya, nanti dari L1 udah ketauan, pada saat gedenya dia, kurang bagus kan, kita tinggal balik lagi di kolam A, indukannya, mati apa gitu, gila berarti, terini banget ya, dan nggak gampang memang, bener sih, itu perlu, tenaga yang banyak juga sih, entah itu mindain, entah itu, ini kan berarti satu-satu ya? satu-satu, banyak banget, ya itulah, namanya, breeder, kalau misalnya mau, menghasilkan, apa namanya, anakan-anakan yang berkualitas, itu harus begitu guys, jadi nggak, nyampur-nyampur, indukan terame, yang langsung campur, itu emang nggak ke data gitu, betul, oke, eh Om, kita ke mana lagi Om? mungkin ada yang, apalagi paling, yang cuma kolam terakhir, yang paling gede tuh, yang suju tuh, yang gede-gede banget tuh, coba kita lihat yuk, ini jadi, kita, ke kolam, yang kolam yang paling besar, terakhirlah, iya kolam terakhir, kolam yang paling besar, dan juga, ikan-ikan yang paling besar juga guys, udah guys, segede bola-bola tuh gitu, nah ini, kira-kira, yang sudah, masuk ke sini sih, memang nggak spesialis langsung gede, Daryl, jadi memang ikan-ikan yang memang bahan-bahannya, dia mennya memang, nanti jadinya, desaize gede, nah kita udah, pupuk mereka tuh, di kolam sini lah gitu, tapi, apakah, ikan-ikan yang lain, yang tadi tuh, apakah bakalan bisa segede sih? bisa, bisa, cuman kan, yang tadi, Daryl kan bilang, dari setiap, Daryl sendiri kan bilang, ada yang bantet banget tuh, yang macam, nah, sebetulnya, anatomi dari, berbagai macam bentuk si, bahan itu, itu dari yang, bantet, sedeng, atau, panjang, itu punya potensi beda-beda, pada saat mereka di, saiz besar, gitu, jadi kayak misalkan, yang bantet tuh, yang Daryl bilang, lucu banget nih, yang bantet, justru sebenarnya, yang bantet dari awal seperti itu, dia malah nggak bisa gede banget, sampai segede gini, jadi, justru malah, yang badan-badannya agak panjang, sebetulnya, bisa sampai gede-gede kayak gitu, makanya ini kalau, karena kan ini kolamnya, udah lumutan juga nih ya, padahal kalau, kalau kita lihat, sebenarnya kelihatan, ya mudah-mudahan temen-temen di kamera sih, juga kelihatan, semua, tetap ada yang kecil-kecilnya, jadi yang kecil-kecilnya pun, sebenarnya itu, bahan-bahan yang ditaruh di sini, memang long-long gitu loh, apa ya, jadi memang agak panjang, jadi, memang untuk, memang potensinya, memang nanti dia bisa sampai, super jumbo lah gitu, tapi kalau untuk, tadi yang ukuran tadi tuh, sampai untuk ukuran super jumbo ini, butuh berapa? paling, kan kita tahu, dari napsu makan ikan, kan beda-beda ya, napsu ikan beda-beda, terus, apa namanya, pertumbuhan ikan pun, beda-beda, tapi kalau kita ambil, paling cepat, dari, umur mungkin, 3 bulanan ya, kalau yang tadi itu kan, kira-kira kan 3 bulanan tuh, mungkin bisa sampai jumbo itu, minimal paling, paling cepat minimal, 8 bulan, 8 bulan, jadi dari 3 bulan, mereka dirawat 8 bulan, dia bisa sampai super jumbo, oke, tapi kalau yang umum-umumnya, agak lambat gitu kan, mungkin setahunan lah, tapi ternyata, gak ini ya, istilahnya, gak begitu, membutuhkan waktu lama ya, jadi untuk, nah itu dia, sebetulnya, untuk yang membantu, supaya prosesnya, tidak begitu lama itu, sebenarnya ya, media, maksudnya, apa, fasilitas, fasilitasnya, jadi kayak, ini kan terbantu, size kolamnya juga, mendukung, makanya kenapa dibikin, besar seperti ini kan, jangan lupa, apa di video juga, kita harus, ngasih pesen juga, ke teman-teman semua yang nonton, kalau Koki itu sangat, berpengaruh sekali, pertumbuhannya itu, karena filternya baik, jadi kalau filternya semakin, iya, jadi filternya bagus, pasti pertumbuhan ikannya juga, semakin cepat, pasti semakin cepat, makanya kenapa, dari dulu kalau yang, mungkin baru ngerawat-ngerawat mas Koki, kan, kita selalu, dapat edukasi-edukasi, dari para-para senior tuh, minimal ya, seminggu sekali, dikuras ya, gitu, itu kan sebenarnya kan, bukan hanya, sebenarnya mengurangi amoniak, terus menambah oksigen, baru, yang terlebih sih, memang merawatkan ya, tapi sebenarnya dengan pengurasan itu, kita ngasih dia air baru, berarti kan oksigen baru tuh, sebenarnya itu juga membantu ikan, supaya cepat, tumbuh juga ya, sebetulnya, gitu, tapi kalau misalkan teman-teman, mungkin tanya, om saya udah beli ikan yang, bahannya udah, agak panjang nih, tapi kok, di aquarium saya nggak, gede-gede ya, nah itu mungkin aku tambahin satu poin lagi, memang, kalau kita mau maksimal gedenya, kita harus tambah, gede kolam, atau aquariumnya, gitu, jadi kalau misalkan emang pengen, sampai saiz-saiz maksimal, ya minimal, aquarium atau kolamnya, ya mungkin di 2 meter, 2 meter itu juga, ya, tapi kalau koki sendiri tuh, apakah harus dalem, apa dia cetek juga bisa, apa lebih baik dalem, nah sebenarnya, kalau udah mau menjuru ke, seperti jumbo, mulai dari senior, sampai ke jumbo, sebenarnya dibantu dengan, kedalaman air tuh, sebenarnya biar ikannya tuh, berenangnya nggak males sih, Ariel, karena kalau kita, kan kalau badan udah makin gendut, makin gede kan, males gerak, nggak selincah, waktu masih kecil ya, jadi kadang, kalau kita kasih dia tempat cetek, kita membiasakan ikan itu, jadi males berenang, akhirnya dia seneng, diem doang gitu, makanya sebenarnya, kalau agak tinggi itu kan, space dia berenang, naik turunnya segala macam, kan lebih luas, jadi dia juga akan rajin, naik atas, naik atas juga, iya, jadi kalau misalkan, kalau misalkan udah, udah saiznya udah, kita bicara senior ke atas lah ya, ya minimal minimal, 7 sampai 80 cm, boleh lah, kalau memang temen-temen maksudnya, nggak pengen semeter gitu, misalnya, walaupun aku sih ngerekomen ini, kalau pengen gede-gede sih, ya tinggi sih minimal, bagus di semeter gitu, cuma kalau fasilitas yang ada, mungkin, bug fibernya, atau aquariumnya, di 70-80 cm juga nggak apa-apa, cuma paling nanti, kalau mau sampai gede, sampai gemuk-gemuk, kuota ikannya aja di, perkecil, jadi kayak misalkan, tank 2 meter gitu contohnya, nah nanti yang biasanya isinya cuma, apa 20 ekor tadinya, ya dikurangin jadi 10 gitu, gila ini, edukasi yang sangat, baru lah, untuk gua dan juga penonton, pasti banyak yang baru tau juga, dan ukuran, tank ini sendiri berapa, yang, kalau yang paling terakhir ini, ini 6x5, 6x5, jadi panjangnya 6 meter, lebarnya, 5 meter, nah untuk kedalemannya, aku 1 meter, 1 meter ini, wow, ini, apa namanya, untuk ikan predator, sebenarnya udah cukup juga sih, ini gede banget, hahaha, oke om, gila ini, konten kali ini, sangat mengedukasi sekali, dengan om Rainer, jadi terima kasih banyak, udah diperbolehkan, meliput kesini om, sama-sama, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga, cek juga instagramnya, rlgoldfish, dan juga, ada instagram lagi gak itu? ada, jklgoldfishfarm, 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 jadi kalian bisa cek aja, kalau mau nanya-nanya, stoknya, atau apa, bisa langsung DM, oke, dadah,